Ya pemirsa generasi milenial dan generasi Z, calon legislatif DPRD Kota Jambi, Orki Provinsi Jambi yang didirikan oleh Muhammad Nur menggelar Training for Trainer Instruktur Kebugaran Senam Nusantara yang digelar selama dua hari. Calon legislatif dan generasi Z kembali menorehkan kebanggaan bagi masyarakat Jambi. Selain mendaftar sebagai caleg DPRD Kota Jambi, Muhammad Nur juga merupakan instruktur senam, sekaligus pendiri Orki di Provinsi Jambi. Menggelar Training for Trainer Instruktur Kebugaran Senam Nusantara. Kegiatan yang berlangsung sejak 28 hingga 29 Oktober 2023 ini diikuti oleh Training Instruktur Kebugaran Provinsi Jambi. Selain telah melahirkan 140 instruktur kebugaran di Jambi, Orki Provinsi Jambi yang didirikan oleh Muhammad Nur yang merupakan generasi milenial dan generasi Z, calon legislatif DPRD Kota Jambi, juga mendapatkan beberapa prestasi tingkat nasional. Ini dilihat dari utusan Provinsi Jambi meraih the best performa tiga tingkat nasional. Calon legislatif DPRD Kota Jambi, Muhammad Nur mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mendukung agar instruktur kebugaran Jambi dapat terus mengembangkan bidang senam dan kebugaran, sekaligus berprestasi dan berkarya di Provinsi Jambi. Coach Nur merupakan panggilan akrabnya. Menuturkan kegiatan ini merupakan motivasi agar KASN dan Orki Jambi dapat berkontribusi optimal sebagai role model gaya hidup sehat bagi masyarakat Jambi, serta melahirkan instruktur-instruktur kebugaran yang lebih masif. Banyak sekali KASN ini, komunitas senam pusatara ini salah satu komunitas di bawah naungan Orki. Selain itu, Orki sendiri punya Edufit Akademi. Di sini kita sharing, mengajarkan edukasi dan berlatih untuk program-program peningkatan kesehatan dan kebugaran masyarakat secara kuas. Contohnya ada misalnya panahan, kemudian ada kompetisi, kursal dan sebagainya. Ini salah satunya yang paling dominat, yang paling diminatif bagi ibu-ibu, itu senam pusatara. Selanjutnya, kita, para instruktur ini, nanti akan bisa menggerakkan masyarakat Kota Jambi, Kota Jambi dan sekitarnya untuk dapat hidup aktif dan rutin berolahraga. Sari Junia Putri, Cek TV, melaporkan.